halo 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 Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya masih tanah tentunya channelnya Senapan di game ya Nah di video kali ini kita mau mengetes akurasinya sekaligus merepinya ya sebuah unit seperti kita ya Hai di varian tertingginya yaitu marauder series ya ini yang varian set leper ya Hai unit dengan spek sultan kenapa kita bilang spek sultan karena ini mulai dari teleskop ya sama dari larasnya itu menggunakan bahan atau menggunakan dengan kualitas yang lumayan bagus ya untuk larasnya sendiri ini yang kita pakai itu custom sesuai permintaan beliau ya permintaan Pak Samsuri ya ini minta larasnya LW ya harusnya kita pakai ini LW yang klasik ya ini LW klasik ya jadi Hai untuk larasnya sendiri ini laras impor ya paras LW untuk harganya juga cukup ya lumayan ya setara dengan harga senapanya kalau untuk mesinnya tetap mesin standar super king series ya sama dengan mesin mesin-mesin lainnya jadi tidak ada bedanya hanya ini yang varian bulpup ya bulpup ya dia pakai serombong sama dengan bulpup pada umumnya terus kalau telinya ini menggunakan tele discovery ya tele discovery yang ini tipenya hi4-14 kali 44 SF ya nah ini untuk speknya ya ini yang sudah menggunakan ya sangat banyak sekali ini ini sudah hampir mirip dengan telenya para sniper ya saya sendiri itu jujur ya saya megang tele seperti ini atau maka seperti ini ini baru sekali ini ya karena telenya ya cukup lumayan ini kita berikan dan senapanya ada berdua lebih mahal telenya dibanding senapanya ya memang kalau duit itu enggak bohong tele ini sendiri dia kontoretikelnya cukup jernih ya terus dia sudah ada pengaturan angle-nya derajatnya ada kompasnya ya sudah zoom juga terus untuk apa namanya settingnya juga cukup mudah tinggal tarik atas tinggal diputer ya kita tes dulu ya untuk akurasinya laras LW itu seperti apa ya jauh beda enggak dengan laras-laras tukar tukar kita ya biar kita itu tahu karena laras mahal tuh harusnya menghasilkan yang lebih bagus ya tapi ya bisa kita lihat dulu ya seperti apa akurasinya ya di sana itu ada target kadus ya Nah nanti biar dilihat masriku itu yang ada tembakannya di atas ya kita kalau ngetes saya itu enggak bisa enggak terlalu pinter nembak makanya saya speed disitu kita lepas popornya supaya popornya enggak lecet ya nah ini sudah kita lepas kita taruh disini kita buka tutupnya tutupnya ini juga lembut ya ini jari karet ya ya coba gue pas nih retikelnya gue gelok kameranya gue ayo ko retikelnya disini gue waduh ini yang angin lian nah ya seperti itu retikelnya ya nah kalau yang belum tahu retikelnya retikelnya itu sudah high class atau mewah ya untuk retikelnya sendiri nah itu loh retikelnya jernih jernih sekali ya nah sangat-sangat jernih ya nah ya maklum sesuai dengan harganya ya nah itu ke sana mas kasih lihat kertasnya kalau masih mulus ya oke oke ya ini masih gosong cuma yang ini bekas tembakan yang atas ya cuma yang atas nanti kita coba yang di bawah ting-ting udah kita gunakan peluru lokal ya pelurunya jawara ini peluru lokal kalau teman-teman mau lihat saya lepas nah ini ini jawara peluru lokal yang kita pakai ya seharusnya ini tesnya menggunakan eh mimis impor juga tapi kebetulan karena kita nggak pernah pakai kita pakai peluru lokal aja kita lihat gimana kalau dipakaikan peluru lokal ya nah kita tes nah ini harap dicu nih oh iya lalu lihat nah kita tes ini kira-kira sepetengan sana kita kencangkan dulu sudah 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 ini sekali ini kita tes dengan power tinggi ya kita tes apakah laras lb ini untuk power tinggi masih akurat nanti kita lihat hasilnya ya nanti kita lihat nanti kita lihat apakah yahut apa enggak nanti kan bakalan kelihatan harusnya kan LW itu ah dia powernya itu hanya di 900 sampai 1000 ya ini kita tes nanti kalau untuk tes krononya unit ini ada di video sebelumnya bisa dicek habis ya Oke kita cek sana bersama ya kita cek seberapa manjur laras LW meskipun pakai peluru lokal ini hasilnya ya dropping disini kita pakai kan dengan speed tinggi juga masih lumayan rapet ya ini kalau tadi terlalu rendah powernya ya lari kesini setelah kita pakai power tinggi semua ya tetap di sini ya jadi pada intinya tetap apa namanya akurat ya walaupun LW kita kasih power tinggi ya tapi tentunya ada sebuah rahasia tersendiri kenapa bisa dengan power tinggi tetap akurat ya karena normalnya itu hanya bisa power di 900 sampai 1000an ya oke jadi ini kesimpulannya ya nah ini tadi kesimpulannya nah ya oke cukup bagus ya nah cukup sekian dulu review dan tes kita pada kali ini kalau ingin tahu powernya bisa cek di video lain unit ini kita set di 1300an ya jadi masih tetap bagus akurasinya jadi untuk teman-teman yang ngomong akurasinya nggak kearuan di power tinggi kita sudah buktikan laras LW saja yang notablenya hanya pakai power rendah ini bisa kita gunakan di power tinggi ya pada intinya sebuah senapan itu tergantung dimana dan siapa yang mengerjakan nah itu ya jadi jangan ambil kesimpulan sendiri katanya dan katanya tapi buktikan sendiri cukup sekian video dari saya wassalamualaikum selamat menikmati